Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Kang Yayu saya tidur kabir dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat sentosa dan pastinya sehat telah disini bersama dengan Aben Prudu akan mencoba melihat reaksi dari lumut ketika diberi porselain apakah langsung bisa bersih atau harus kita menggosoknya sedikit oke kita langsung proses kita disini menggunakan porselain untuk Kang Yayu tidur KB itu bisa memakai merek apapun yang penting buat porselain kita disini memakai kuas kemudian pipsal ini ya kompresi porselainnya disini sudah dituangkan kita memberi sebagian untuk bisa mengetahui perbedaannya ya kita tuangkan saja disini ini lumut dalam keadaan agak basah ya untuk membersihkannya seberapa mudah gitu ya reaksinya ada bintik-bintiknya menggelembung coba kita gosok kita tambahkan porselain lagi bisa dilihat tetap kemudahnya tadi kita diamkan hanya beberapa detik saja kita beri porselain lagi jadi disini bagusnya itu diberi porselain langsung kita gosok ya biar porselain kompresi porselainnya ini tidak menyerap ke dalam jadi langsung kita gosok bisa dilihat reaksi dari lumut-lumutnya langsung terangkat dengan sendirinya berarti ini posisi yang sering berlumut disini ya nanti coba kita terakhirnya kita oleskan apa gitu ya apakah berjemurnya itu lama atau sama saja dimulai dari nanti kita selesai ini dibersihkan baru kita pakai pemoles oke kita semprot pakai air kita bersihkan lumayan ini ada sedikit ya motor sekali oke kita bersihkan selamat menikmati sudah selesai silakan bisa dilihat bagaimana hasilnya ini yang sudah dibersihkan oleh porselain pembersih porselain ini yang belum sangat mudah sekali lumut tersebut langsung duntur dengan sendirinya dan kita menggosok kayak sedang mainan gitu nah sekarang kita coba akan oleskan penghitam atau pengkilap ban yaitu dengan kit mudah-mudahan ini tidak mudah terserang oleh jamur ataupun lumut kita oleskan kebetulan ini kitnya pengkilapannya mau habis ya sudah habis jadi kita habiskan saja karena memang mau habis kita ratakan kita kosok-kosok pakai sikat yang tadi saja yang sudah dikeringkan baiklah sampai disini share pengalaman hidup kita disini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace